Empat bintang yang bakal bertempur di Grup A, ajang pamer skill para de dengkot. Piala Presiden 2024 dimulai hari ini di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Empat klub yang ada di Grup A bakal bersaing mengamankan poin perdana di turnamen pramusim tersebut. Mereka adalah Borneo FC, Persib Bandung, Persis Solo dan PSM Makassar. Empat tim yang akan bersaing di Huni Squad Mentereng. Seperti diketahui, Persib Bandung merupakan juara BRI Liga 1 2023 per 2024. Tim besutan Bojan Hodak itu punya barisan pemain bintang. Seperti David Dasilva, Ciro Alvis, Nick Kuipers dan lainnya. Sama halnya dengan Borneo FC. Tim yang jadi juara seris reguler Liga 1 2023 per 2024 itu masih diperkuat beberapa nama besar. Nadeo Argawinata, Stefano Lilipali, Diego Michels dan masih banyak lainnya. Sedangkan Persis dan PSM juga tak bisa disepelekan. Mereka masih punya pemain bintang yang bisa mendongkrak performa tim. Persis punya Mousa CDB. Sedangkan PSM masih diperkuat stopper raksasa, Yuran Fernandes. Kehadiran para pemain tersebut membuat grup A menarik untuk ditunggu. Para pemain bintang itu bakal saling berhadapan di lapangan. Berikut para pemain bintang yang bakal jadi kunci permainan timnya di grup A Piala Presiden 2024. Stefano Lilipali, Borneo FC. Usianya sudah 34 tahun. Tapi performanya makin menggila. Musim lalu Lilipali jadi pemain paling berkontribusi untuk lini serang Borneo FC. Dia membuat 11 gol dan 13 asis. Statistik terbaik di antara gelandang serang di Liga 1 musim lalu. Pengalaman dan kedisiplinannya menjaga kondisi jadi kunci stabilnya performa pemain naturalisasi kelahiran Belanda itu. Selain itu dia dapat kepercayaan sebagai pengatur irama permainan. Sehingga dia tak perlu banyak turun ke bawah untuk menjemput bola. Ketika bola berada di kakinya, itu jadi sinyal jika pertahanan lawan dalam bahaya. Lantaran dia punya insting gol tinggi sekalipun pelayan bagi striker utama tim. Di Borneo Lilipali bisa dimainkan di dua posisi. Sebagai sayap kiri dan gelandang serang. Dua posisi yang memang jadi tempat favoritnya baik saat membela timnas Indonesia mupun klub sebelumnya, Bali United. Di Borneo musim lalu, Lilipali seperti menemukan performa terbaiknya lagi. Faktor sudah nyaman di pesut etam juga jadi salah satu faktornya. Karena ini jadi musim ketiganya bersama Borneo FC. Sehingga Lilipali sudah hafal karakter rekan-rekannya. Persen, itu membuat Borneo gagal jadi juara. David Da Silva, Persib Bandung Striker house goal asal Brazil ini masih jadi andalan Persib Bandung. David selalu jadi sosok yang menakutkan bagi lini belakang lawan. Musim lalu dia meraih gelar top scorer Liga 1 dengan 30 gol. Dia berhasil mengawinkan gelar itu dengan juara Liga 1. Meski di usia 34 tahun, David masih punya kecepatan dan skill individu di atas rata-rata. Kaki dan kepalanya sama-sama tajam saat di depan gawang. Posturnya yang tinggi dan gempal juga membuat back lawan kewalahan mengawalnya. Di Persib, David makin subur karena dia dikelilingi pemain papan atas. Sehingga dia dalam banyak suplai bola. Mantan striker Persebaya Surabaya itu juga bisa berkolaborasi dengan baik. Seperti bersama tandemnya, Ciro Alvis, Beckham Putra, Mark Klopp, dan lainnya. Dua setengah musim berseragam Maung Bandung, David sudah menyumbangkan 61 gol di Liga 1. Catatan itu menggambarkan betapa ganasnya striker ini saat di depan gawang. Mausa Sidibe, Persis Solo Musim ini Persis kehilangan salah satu gelandang pentingnya, Alexis Mesidoro. Tapi bukan berarti mereka kehilangan ruh permainan. Karena Persis masih punya Mausa Sidibe, pemain yang bisa turun sebagai gelandang serang maupun penyerang sayap, teknik tinggi dan kecepatannya jadi andalan pemain 29 tahun tersebut. Saat ini, Sidibe jadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Persis, yakni 5,21 miliar rupiah. Nilainya setara dengan, kontribusinya musim lalu, pemain asal Mali tersebut mencetak 11 gol dan membuat 5 asis. Statistik golnya jadi yang tertinggi di antara pemain lain, bahkan dia mengalahkan striker murni, Ramadan Sananta yang mencetak 8 gol. Karena itu, pantas jika Sidibe jadi pemain bintang Persis saat ini, apalagi jika melihat dari pengalamannya dia sempat membela tim Raksasa Malaysia, Johor Daru Taksim dan Klub Thailand Ratchaburi FC, sehingga Sidibe sudah paham dengan kerasnya kompetisi di Asia Tenggara. Yuran Fernandes PSM Makassar PSM punya pemain bintang di lini belakang, yakni Yuran Fernandes Beck 29 tahun asal Tanjung Verde itu sudah dua musim terakhir berkiprah di Liga 1 bersama PSM, dia ikut mengantarkan PSM menjadi juara Liga 1 2022-2023. Dengan postur 198 cm, dia sering membuat penyerang lawan frustasi karena Yuran sulit dilewati, sekalipun menghadapi penyerang yang cepat, dia sering menggunakan badannya untuk menutup ruang gerak lawan untuk bola atas tentu dia rajanya. Tak hanya itu Yuran juga ditunjuk sebagai salah satu eksekutor penalti PSM. Dalam dua musim terakhir Yuran mengemas 8 gol, cukup subur untuk ukuran pemain belakang. Ajang Piala Presiden menjadi sebuah kenangan tersendiri bagi Yuran. Dia menjalani debut bersama PSM di Piala Presiden 2022 lalu sejak itu, dia masuk dalam daftar salah satu Beck paling tangguh di Liga 1.